Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di dunia varas Oh iya teman-teman, kalian tau gak Kalau kita berbuat baik, kita bisa masuk syurga loh Contohnya dengan cara Klik like dan subscribe-nya Terima kasih Kak Uta, Kak Uta, temenin Mio yuk Mio mau beli kopi nih di Mbak Mami Apa Mio, mau beli kopi? Bukannya ini malam Jumat Keliwon ya Mio Emangnya kenapa Kak Uta kalau malam Jumat Keliwon Masa kamu gak tau sih Mio Kan isunya itu kalau malam Jumat Keliwon Ada banyak kocong keliling Mio Ah kata siapa Kak Uta Mio gak percaya, Mio gak percaya Beneran Mio, kakak gak bohong Udah banyak orang yang lihat Mio Katanya pocongnya ada banyak Mereka mengelilingi kota Sakura Mio Mana ada pocong banyakan kayak gitu Kak Uta Pokoknya Mio gak percaya Udah Kak Uta, mendingan sekarang temenin Mio ya Kak Uta Tapi Mio, kakak takut nih, kakak takut Hmm, nanti Mio beliin kakak kol deh Gimana, mau kan kola kan, mau kan Kola, beneran ya Mio Kakak mau deh kola Tapi, oh gimana ya Yaudah aja, yaudah Pake mobil aja ya tapi ya Ah gak mau, gak mau Orang cuma deket masa pake mobil sih Kak Uta lah Kak Uta Tapi Mio, kakak beneran takut nih Mio Katanya ada banyak pocong di kota Sakura Kalo malam Jumat keliwon Ah Kak Uta ini, masa takut sih Masa kalah sama Mio yang lebih kecil Kak Uta payah Emangnya kamu belum pernah liat ya Mio Belum lah Kak Uta, jangan sampe dong Eh Mio, kirain Mbak Mami siapa Kirain pocong Wah Mbak Mami ini Kenapa Mio dikeranggap pocong Mbak Mami Ya soalnya Mbak Jukamu kayak gitu Mio Warna putih kayak pocong Wah Mbak Mami, Mbak Mami Gak Kak Uta, gak Mbak Mami Semuanya bilang pocong, pocong, pocong Mio jadi pusing nih dengernya 346 menit kemudian Nah Mbak Mami, tadi uangnya udah ya Mbak Sekarang Mio sama Kak Uta mau langsung pulang Iya Mio, hati-hati Pokoknya langsung pulang Ingat, ini malam Jumat Keliwon Wah, semua orang pada ngomongin malam Jumat Keliwon Termasuk Kak Uta Kenapa sih emangnya Kak Uta Loh, isu itu kan udah sangat terkenal banget Mio Di sekitar sini Ada banyak pocong Mio berkeliaran di malam Jumat Keliwon Tapi kan Kak, sejauh ini kita belum pernah liat Kenapa Kak Uta sepercaya itu Emangnya kamu mau liat ya Awas aja nanti kalau liat Kamu pasti ketakutan Mio Alah Kak Uta ini Pokoknya Mio tetep gak percaya Kak Uta Dan sampai kalau pocong itu dateng Mio bakal lempar tuh si pocongnya pake batu Biar dia kapok lalu pergi deh Mio, Yuta, Mio, Yuta Tolong aku, tolong aku Loh, itu suara kembar goyang Eh, si Tom Tom ternyata Kak Uta Tom Tom, kamu ngapain kesini malam-malam Kenapa sendirian Si Tam Tam sama Baby Celine hilang Tam Tam sama Baby Celine hilang Wah, kenapa mereka hilang Tom Tom Apa yang terjadi dengan mereka Tadi kita lagi main Terus liat pocong Mio, liat pocong Tuh kan Mio, apa kata Kakak Mio Ada pocong di sekitar sini Apalagi ini malam Jumat Keliwon Ah, Kak Uta Pokoknya Mio tetep gak percaya Kak Tetep gak percaya Mio, tolong cari mereka Mio Ayo kita cari mereka Yaudah, kalau untuk cari si Tom Tom sama Celine Mio mau kok Tom Tom Ayo Tom Tom, Mio temenin Mio, Mio, kita pake mobil aja gimana Iya Kak Uta, kita pake mobil Tapi Kakak gak ikut ah Kakak takut Kakak gak ikut Loh, gimana sih Kak Uta Bukannya tadi dia yang nyaranin pake mobil Kenapa Kak Uta malah gak ikut sih Yuta, ayo Yuta ikut Yuta Ayo ikut, ayo ikut Iya nih Kak Uta, ayo Kak Uta ikut Si Tom Tom sama si Celine kan temen kita Kak Uta Gimana ya Mio, Kakak takut nih Mio Kakak takut banget kalau sama pocong Udah Kak Uta tenang aja Kita kan rame-rame Masa Kak Uta masih takut sih Yaudah deh, yaudah Ini semua pokoknya demi Celine sama si Tom Tom Nah gitu dong Kak Uta Itu baru namanya setia kawan Iya kan Tom Tom Iya Mio, betul, betul Kamu setia kawan Kamu setia kawan Iya dong, kan demi kawan Kita harus baik sama kawan-kawan kita Oh, Kakak Tam Tam Lihat itu Pocongnya datang Kakak Tam Tam Celine takut Kakak Tam Tam Jangan berisik Celine Jangan berisik Nanti pocongnya kesini Iya betul Nanti pocongnya kesini Iya Kakak Tam Tam Tapi Kenapa pocongnya banyak kali Ada belapa itu Kakak Tam Tam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh Celine Ada tujuh Jangan berisik Jangan berisik Kenapa banyak kali pocongnya Kakak Tam Tam Celine jadi makin takut Kakak Iyo Kakak Uta Ayo cepet datang Temenin Celine Tolong Celine Sudah Celine Jangan nangis Jangan nangis Aku juga takut Bagus Bagus Sekarang kita sudah mirip seperti pocong Muka kita sudah hitam Mulut kita merah Nah sekarang Kita takut-takutin semua orang Orang-orang pasti gak bakal tahu Kalau kita ini pocong palsu Iya benar bos Kita memang pocong palsu Tapi orang-orang Taunya kita pocong asli Hahaha Bagus Bagus Kita ini memang sangat mirip Oh Di sana ada mobil Di sana ada mobil Ayo kita ambil mobil itu Iya bos Ayo bos Ayo bos Cepat bos Nah kalian sekarang tunggu disini ya Biar aku simpan dulu nih mobil ini Akan aku taruh dulu di tempat yang aman Oke bos Iya bos Bagus Bagus Sepertinya mobil ini kalau dijual bakal aku besar Kita akan kaya raya Hahaha Asik asik Iya bos Benar banget bos Tapi jangan lupa bagiannya ya bos Tenang-tenang Semuanya bakal kebagian Kalian tunggu disini ya Takuti semua orang Eh itu ada perempuan Takuti dia Takuti dia Oke sih ya bos Waduh Sepertinya aku salah jalan nih Ngebut-ngebut-ngebut Aduh aku gak nyangka Aku lupa kalau tadi melewati kantor polisi Untung saja gak ketahuan Nah sekarang aku taruh mana ya mobilnya Oh jangan disini Jangan disini Disini ada Ultraman Aduh dimana ya tempat yang sepi Oh oh iya aku ingat Di pantai di pantai Aku akan taruh mobil ini di pantai Dan balik lagi Akan aku ambil semua mobil-mobil di kota Sakura Nah ini dia tempatnya Bagus sekali Bagus sekali Akhirnya Dengan menjual mobil ini Nanti aku akan kaya Nah anak buah Anak buahku Aku sudah kembali nih Iya bos Mari bos Kita cari mangsa yang lain bos Iya iya Kita harus balik kanan nih Jangan ke sebelah sana Disana ada kantor polisi Tadi hampir saja aku ketahuan Iya bos Benar bos Ayo bos Cepat kita kebergerak cepat bos Oh biar semangat Kalian ada lagu gak Ada lagu gak Aku capek nih Loncat-loncat terus Apa ya bos Pocong bebek angsa bos Gimana bos Oh itu bukan pocong Itu potong Itu potong bebek angsa Kita ini pocong Bukan pocong bebek Oh lihat itu Lihat itu Disana ada mobil sama motor Iya bos Ambil bos Ambil bos Nah Tom Tom Tadi kamu lihat pocongnya Di sebelah mana Tom Tom Di dekat cafe Mio Iya di dekat cafe Oh di dekat cafe Yaudah kita langsung kesana aja ya Tom Tom Iya Mio Iya Mio Ayo cepat Ayo cepat Aduh ini malah nyangkut segala lagi Itu Mio itu Mio Mereka disana Itu baby Selin sama si Tom Tom Mio Mereka ngapain di bawah pohon Oh iya Kak Uta bener banget Selin Selin Kamu gak apa-apa Selin Selin Tam Tam Oh pocong Ada pocong Iya bener banget pocong Bukan Selin bukan Ini kakak Mio Ayo Selin gak apa-apa Gak ada pocong kok Selin Pocong itu pocong Warna putih pasti pocong Iya dia pocong Bukan Tam Tam bukan Coba lihat sini deh Ini Mio tuh Kan Mio bener Oh kakak Iyo Tadi ada pocong Bener pocongnya banyak banget Selin takut Ah mana ada pocong Selin Iya itu dia Pocongnya masih ada disana Lompat-lompat Oh iya bener banget Kak Kak Uta Ayo turun Kak Uta Ada apa Mio Ada apa Itu Kak Uta Di sebelah sana ada pocong Benyik banget Kak Uta Katanya kamu gak percaya pocong Gimana sih gimana sih Ya sebenernya Mio juga masih penasaran sih Mio gak yakin Kalau itu beneran pocong Kak Uta Tuh kan Apa kata kakak bilang Mio Ini malam Jumat Keliwon Kalau malam Jumat Keliwon Kota Sakura ada banyak sekali pocong Mio Tapi rasanya Mio masih gak yakin Kak Uta Kita lebih baik melihat langsung aja Lebih deket Kita pastikan Itu beneran pocong Beneran apa Hanya bohongan Tapi Mio disini kan udah kelihatan Warnanya putih Terus mereka melompat Mio Udah pasti itu pocong Itu pocong Tapi Kak Uta Perhatian lagi deh Kak Uta Kalau emang itu pocong Kenapa kakinya napak di tanah Kak Kalau emang pocong kan harusnya melayang Kak Uta Benar juga Benar juga Apa kata si Mio Iya betul Kata si Mio betul Tuh kakak Iyo Tapi Jalin tetap takut Jalin tetap takut Senang aja Selin Ada Kak Mio sama Kak Uta Kalau kita rame-rame Gak usah takut ya Selin Wah disini ada motor sama mobil Bagus sekali Bagus sekali Aku suka motornya Aku suka motornya Ayo bos Cepat ambil Bos Cepat ambil Biar aku yang jaga disini Bagus Bagus Kalian tunggu disini semuanya ya Jangan sampai ada orang lain yang tahu Kalau ada kalian takut-takuti mereka Asyap bos Asyap Bagus Bagus Nah sekarang mana dulu ya Motor dulu atau mobil dulu Oh aku suka motor Aku suka motor Aku naik motor dulu aja lah Aku naik motor dulu aja Ayo bos Cepat bos Jangan lama-lama bos Wah keren sekali Ini keren sekali Aku adalah pocong pertama yang naik motor Bagus Bagus Keren kan Keren kan Loh Kak Uta Lihat Kak Uta Kenapa pocongnya ngambil motornya kok asing Kak Uta Hah Masa sih Mio Atau jangan-jangan Mereka bukan pocong Mio Mereka pocong palsu Iya Kak Uta bener banget Kayaknya mereka cuma berpura-pura jadi pocong Kak Uta Biar mereka bisa ngambil barang-barang orang lain Ayo lapor polisi Mio Ayo lapor polisi Iya kemergoyang Iya Eh Mio Ada apa Mio Kenapa lari-lari Ini polisi Mio Barusan Mio Barusan Mio sama temen-temen Lihat pocong palsu Mereka ngambil barang-barang punya orang Polisi Mio Wah yang bener Mio Yaudah sekarang kita kesana ya Mio Wah motor ini enak sekali dipakenya Tapi sayang Aku harus menjual motor ini Karena motor ini bukan punya aku Bagus sekali Bagus sekali Sekarang aku udah dapat motor 1 Mobil 1 Besok mau aku jual Woy anak buah Anak buah aku Gimana aman gak Aman gak Aman bos Tendang aja bos Ayo bos cepet ambil mobilnya bos Sebelum ada orang yang datang Dan lihat kita bos Bagus bagus Nanti kalian dapat pomisi yang besar Asik asik Ayo bos cepet bos Nah sekarang kalian minggir dulu Aku mau belok nih Aku mau ngambil mobil ini Oke bos Oke siap Polisi Polisikin Ayo kita harus lebih cepat nih Sebelum pocong-pocong palsu itu kabur dari sini Nah polisikin Polisikin Lihat disana ada pocong-pocong palsunya Mio gak bohong kan Oh Mio Kamu tau dari mana Kalau itu pocong palsu Soalnya tadi Mio Lihat sendiri Polisikin Kalau dari antara mereka Ada yang ambil motornya kok asing Betul Itu betul Itu betul Hei pocong palsu Berhenti kalian Kalian pocong palsu kan Oh bukan bukan Aku pocong asli Aku pocong asli Bohong-bohong Mana mungkin pocong asli Kalau pocong asli Kenapa kamu berdiri aja Yang gak lompat-lompat Oh aku asli Lihat ini Aku pasti melompat Aku adalah pocong asli Nah Lihat kan Aku pocong Aku pocong Aku melompat nih Melompat Tapi kenapa kamu tadi bawa motornya kok asing Terus ini mobilnya mau dibawa kemana Ayo Oh aku gak tau Aku gak tau Pokoknya aku mau pergi Aku pergi Aku mau ke kuburan Ayo polisi Ayo polisi Ken Kita tangkap semua pocong-pocong palsu ini Jangan sampai mereka ada yang lulus Ayo tangkap Ayo tangkap Asik asik Hooray Asik asik Hooray 346 menit kemudian Barang-barang orang Udah Mio Biarin aja Sekarang kalau kalian mau pulang Pulang aja ya Hati-hati Ingat ini malam Jumat Keliwon Iya polisi Yaudah permisi ya polisi Polisi Ken Uh kakak Iyo Ayo anselin Selin Wah Selin Kamu nginep di rumah ke Mio aja ya Soalnya ini udah malam nih Iya Selin Ini malam Jumat Keliwon Takutnya ada pocong lah Selin Wah kak Uta ini Masih ngomongin pocong aja Udah jelas pocongnya ditangkep Tuh sama polisi Kak Uta Kak Uta Tapi Mio Menurut isu yang beredar Pocongnya asli Mio Pocongnya besar sekali Gak kayak yang tadi Hah pokoknya Mio tetep gak percaya kak Uta Udah gak usah ngomongin pocong lagi Sekarang kita pulang aja ya Mio Mio Berhenti dulu Berhenti dulu Itu apa Mio itu apa Hah iya juga kak Uta Itu kira-kira apa ya Jangan-jangan Itu pocong pasul lagi kak Uta Tapi Mio Yang ini besar Mio Yang ini besar Iya juga sih kak Uta Tapi Mio yakin deh Kalau mereka cuma temen-temen pocong pasul yang tadi kak Uta Tapi Mio Matanya merah Mio Ini besar Ini besar Ih kak Uta ini Susah banget sih dibilangin Udah Kalau emang kak Uta penasaran Ayo temenin Mio Buat lihat lebih dekat lagi Iya Mio Ayo kita kesana Ayo kita kesana Tuh kan bener banget Itu mah cuma palsu kak Uta Buktinya dia cuma diem aja kok Nggak ngapa-ngapain Yaudah deh yaudah Ayo kita periksa Mio Nanti kalau mereka ternyata rombongan yang tadi Kita langsung lapar polisi ya Mio Iya bener banget kak Uta Oke oke Oh kakak Uta ini Kosongnya betal kali Kayak Celine Iya bener banget Betal kayak Celine Iya ya Celine Gede banget kayak kamu Gemoy-gemoy Ada berapa kira-kira ini ya Celine Oh ada banyak kakak Uta Celine gak bisa hitung Soalnya banyak kali Mio Mio tunggu sebentar Tunggu sebentar Coba perhatikan kakinya deh Mio Mereka gak melompat Mio Mereka gak menyentuh tanah kakinya Mereka melayang Bener sekali Mereka melayang Mereka melayang Wah kalian ini pasti cuma nangkut-nangkutin Mio kan Pokoknya Mime sih gak percaya Mio gak percaya Loh kak Uta Kemana pucung-pucung itu kak Uta Kenapa mereka menghilang Tuh kan Mio Apa kata kakak Mio Mereka itu asli Mereka asli Iya kak Uta Iya yaudah kak Uta Sekarang kita langsung masuk aja ya kak Uta Nah buat teman-teman semuanya Terima kasih ya Udah nonton Dunia Faras Seperti biasa Jangan lupa klik like dan subscribe-nya Bye-bye Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di Dunia Faras Oh iya teman-teman Kalian tau gak Kalau kita berbuat baik Kita bisa masuk syurga loh Contohnya dengan cara Klik like dan subscribe-nya Terima kasih Kak Uta Sekarang kita langsung ke sekolahnya Kembar goyang aja ya kak Soalnya udah jam 10 nih Iya Mio Kakak juga udah buru-buru nih Biasanya jam segini Mereka udah pada mau pulang Iya kak Uta Bener banget Mudah-mudahan aja Kembar goyang masih nungguin kita ya kak Iya mudah-mudahan aja ya Kok asing Kok asing Kok pagi-pagi marahin do Guys sih Haiya Mio lah Mio Ini sih loh guys Pagi-pagi surat PPS di atas mobil Oe lah Mio Oe mau berangkat Sampai pusing Beginilah Waduh kok asing ini Ya tinggal dicuci aja tuh Kok asing Haiya Mana sempat lah Mio Ini surat jam berapa Oe harus berangkat Disini baru sekali Nah Mio punya ide Kok asing Kok asing kan punya motor Pakai aja motornya Kok asing Haiya Oe tidak maulah Oe juga punya ide Mio Gimana kalau kamu sama Yuta Bantu oe cuci mobilnya lah Waduh 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 Kalau itu Mio minta maaf Kok asing Mio gak bisa Soalnya Mio udah janjian nih Sama temen-temen Mio Mio Ayo kita lari Mio Nanti kita malah disuruh beneran lagi Ayo Mio cepetan Cepetan Iya kak Uta Ayo Ayo Pagi 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 Udah kak Uta Biarin aja Jangan didengar kok asingnya Lagian itu kan dogainya kok asing ya kak Uta Iya Mio Masa kita yang harus tanggung jawab sih Iya kak Bener banget Eh kak Uta Diseberang sana ada siapa Kenapa yang satunya kayak nangis kak Uta Kak kan gak tau Mio Coba aja kamu tanyain Hei Kamu siapa namanya Yang satunya kenapa itu Kenalin Aku Mio Dan itu kakak aku Yuta Oh iya Mio Kenalin Nama aku Lily Dan ini adik aku Namanya Jiro Adik aku nangis terus nih Mio Soalnya kita salah masuk sekolah Hah Salah masuk sekolah Emangnya kamu tadinya masuk kesini Ini kan sekolah SMA Kamu harusnya SD ya Iya Mio Bener banget Eh kak Uta Ngomong-ngomong Mio Kayaknya kenal deh kak sama seragamnya Iya Mio Itu kan seragamnya sekolah si kembar goyang kan Mio Iya kak Bener banget Lily Kamu sekolah di Bromet bukan Lily Iya bener banget Mio Kamu tau sekolahnya Tau Lily Yaudah Kebetulan banget aku mau kesana nih Ayo ikut aku aja Oh iya Mio Makasih banyak ya Mio Eh Lily Jiro Kalian udah berapa lama di kota ini Kok sampe gak tau jalan Iya Yuta Soalnya kita disini baru seminggu nih Jadinya belum tau jalan deh Oh pantas banget Kalian rumahnya dimana Kapan-kapan main ya bareng kita Iya Yuta Tenang aja Kapan-kapan kita main ya Nah Lily Jiro Ini dia sekolah kalian Sekolah Bromet Temen kita juga ada yang sekolah disini nih Iya betul Meskipun mereka agak aneh sih Bener kan Mio Bener kan Mio Mereka kembar Jangan gitu kak Uta Bayarin aja Meskipun aneh Mereka kan baik hati kak Uta Oh iya juga ya Mio Lagian mereka juga baik banget sama kita Nah Lily Jiro Itu dia ibu guru kalian Juga temen-temen kalian Oh iya Mio Oh iya Mio Makasih banyak sekali lagi ya Mio Iya Lily Sama-sama Yaudah kalau gitu aku mau nyombal nyamperin guru dulu ya Mio Iya Lily silahkan aja Oh iya Yuta Minggu besok kita main bareng ya Yuta Iya Lily kita main bareng nanti ya Jiro Jiro Ayo ikut kakak Kita samparin ibu guru dan juga temen-temen kita Iya kak Permisi ibu guru Oh iya ada apa ya Ini bu kita adalah anak baru disini Kita murid baru Maafin ya bu kita kesiangan Oh kamu Lily ya sama Jiro Iya bu bener banget Nah kak Uta menurut Mio kembar gue yang gak ada disana deh kak Uta Kayaknya mereka lagi main di taman nih Iya Mio mereka kan gak pernah ikutan itu Mio Gak pernah ikutan upacara Iya kak Uta Kita samparin coba yuk kak Kita ke taman Iya Mio Nah itu dia mereka ada disana Malah joget-joget lagi Bukannya ikut upacara pulang Hei kembar goyang Kalian ini ya Bukannya upacara pulang Malahan lagi main disini Asik-asik Mio Asik-asik Ayo Mio kita lagi breakdance Ayo Mio kita lagi breakdance Uh kalian ini Emang kamu gak dimarahin sama bu guru Apa kalau gak ikut upacara Dimarahin Mio dimarahin Tapi aku suka Aku suka Wah kalian ini Oh iya kembar goyang Tadi kesini Mio sama kak Uta Bareng temen baru kalian loh Namanya si Lily sama si Jiro Iya kan kak Uta Iya Mio bener banget Salah satunya itu cewek Kembar goyang Disini kan gak ada cewek Asik-asik Hore Ada cewek Asik-asik Hore Wah kalian ini ya Dasar kembar goyang Nah kak Uta Sekarang kita mau main kemana nih kak Uta Biasa Mio Kita main di taman dulu aja Nanti disana kita main apa Kita pikirin deh Soalnya kakak juga bingung nih Mau main apa Aku ada ide Iya betul Kita ada ide Apa itu idenya kembar goyang Gimana kalau kita main petak umpet Ya betul Pasti seru Pasti seru Asik-asik Hore Asik-asik Hore Asik-asik Hore Asik-asik Hore Mio setuju kembar goyang Soalnya Mio suka banget tuh petak umpet Wah ide bagus Ide bagus Kita nanti kan bisa seru-seruan Oh kakak Uta Oh kakak Uta Oh kakak Uta Kakak kembar goyang Yaudah Yaudah kalau gitu Hanya Hanya dogai Cepatlah dogai Kita pulang dulu aja Hore Main lagi Main lagi Kak Uta Kak Uta Mio kok sekarang rasanya merinding begini ya kak Perasaan cuacanya udaranya kayak dingin banget deh hari ini Iya Mio Kakak juga ngerasa kayak gitu Mio Perasaan dari tadi gak ada yang lewat Terus sepi sekali Sepi sekali Iya kak bener banget Terus juga mendung-mendung kayak gini kak Atau jangan-jangan mau hujan ya kak Uta Eh Mio Mio Bentar dulu Mio Bentar dulu Mio Kayaknya Di belakang ada orang deh Mio Ada yang manggil-manggil Yuta Mio Ayo kita main Yuta Mio Ayo kita main Kak Uta Kak Uta Suaranya menyeramkan banget deh kak Uta Coba kak Uta yang nengok deh Mio gak berani nih Kakak juga gak berani Mio Kakak merinding banget ini merinding banget Iya bener banget kak Uta Mio gak bisa jalan lagi kak Uta Aduh gimana nih kak Uta Eh kak Uta Tapi di belakang gak ada siapa-siapa kok kak Uta Atau jangan-jangan yang manggil itu om yang itu kali kak Uta Masa sih Mio Tapi tadi suaranya cewe Mio Kakak jadi merinding nih merinding Om Om tadi yang manggil Mio sama kak Uta bukan Hah Manggil Enggak kok enggak Tadi aku lagi jalan sendirian nih Emang kenapa Oh gak apa-apa om Yaudah om Makasih banyak ya om Maaf udah mengganggu Iya gak apa-apa Kamu hati-hati ya pulangnya Kak Uta Kira-kira tadi yang manggil siapa ya kak Uta Kalau bukan om yang itu Kakak juga gak tau Mio Suaranya aneh sekali Bikin badan kakak merinding ini Iya kak Uta Mio juga merinding Yaudah lah kak Uta Sekarang kita langsung cepat-cepat aja ya kak Iya Mio Mana sepi banget lagi gak ada orang Eh kak Uta tunggu bentar Itu yang di depan rumah kita siapa kak Uta Kenapa seperti ada boneka putih-putih Yang mana Mio yang mana Itu loh kak Uta Mio Yuta Ayo kita main Mio Yuta Kak Uta Kak Uta denger sendiri kan Mereka manggil-manggil kita kak Iya Mio Suaranya mirip suara yang tadi Mio Asalnya dari sana Iya kak Uta Bener banget Aduh Mio jadi takut nih kak Mau pulang Eh kak Uta Tiba-tiba mereka menghilang kak Uta Gimana nih Iya Mio Bener banget Mio Ayo kita lari Mio Mumpung mereka gak ada Ayo kita lari cepat-cepat Iya kak Uta Iya Mudah-mudahan aja Kasaguro udah pulang ya kak Uta Iya Mio Tadi mereka disini kan Kenapa tiba-tiba aja menghilang Aduh Mio jadi takut nih kak Uta Udahlah jangan dipikirin kak Uta Kita langsung tidur aja ya kak Uta Iya Mio Kakak juga takut banget nih Kita langsung tidur aja Kakak udah gak tahan Udah gak tahan Iya kak bener banget Gak apa-apa deh Gak mandi juga Mio Yuta Ayo kita main Mio Yuta Ini Lily dan Giro Ih kak Uta ini bersik banget sih kak Dari tadi Mio udah ngantuk nih kak Uta Tidur ngantuk kak Apa sih Mio Orang dari tadi kakak tidur kok Yang bersik itu kamu Eh kak Uta Itu di depan sana ada apa kak Uta Ada apa lagi sih Mio Jangan ngehalu deh Kita udah tidur Udah tidur aja Po 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 Mio Mio Kamu kenapa sih Malah tidur disitu Apalagi bilang po Po Aduh malah ngerepotin Ada kasur Malah tidur di lantai Mio Mio Ayo bangun Mio Wah susah sekali Susah sekali Yaudah kakak gendong ya Mio Ah yaudah deh Dari tadi kak Kamu mau tidur Tidur aja Malah tidur di bawah Eh itu apa Itu po 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 Pocong Mio 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 Yuta Ayo bangun Ayo kita main Jangan pingsan Ini Nili dan Jiro Mio Yuta 346 menit kemudian Wah ternyata udah pagi aja Aku kemarin kecapean banget nih kerjanya Sampai lupa Yuta kakak sama Mio Kira-kira pulang jember apa ya Yuta Mio Kalian udah bangun belum Kasakura masuk ya Loh Yuta Mio Kenapa kalian tidur di lantai Ayo bangun Yuta Mio Ntar badan kalian sakit loh Tidur di lantai Yuta Mio Bangun sayang Pocong 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 Bukan Yuta Ini kakakakara Mana ada pocong Bangun tilin Tidik Kakakakura 置 malam Di dekat cendela situ Ada dua pocong Ah Masa sih Kayanya karena kalian kecapean tuh Mainnya kemaleman Lain kali Kalau pulang main Jangan terlalu malam ya Tapi kak Beneran Mio liat Ya kan kakak Uta Iya kakakakura Bener banget Dari perjalanan pulang aja Kita udah dihantuin Sama pocong Ya kan Mia Iya Bener banget kakakakura Udah, udah, sekarang mendingan kalian langsung mandi aja ya Nanti selesai mandi, Kak Sakura udah siapin sarapan buat kalian Tapi, Kak, kita masih takut Udah, Mio, gak apa-apa, siang-siang begini mana ada pocong Oh, iya deh, Kak Sakura Kak Uta, Mio mandi duluan ya, Kak Yaudah deh, gak apa-apa, nanti gantian ya, Mio Nah, bentar dulu, Kak Uta Teman-teman semuanya, makasih ya udah nonton Dunia Faras Mio mau mengingetin nih, seperti biasa Selesai nonton, klik like, dan subscribe-nya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax